Intro Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya Ya, hari ini Pak Imai sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sepertama aja? Inisial aja ya, Ika, diduga kalau misalnya Ika ini, dia telah melakukan, menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Iancasela Strip Ipay padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pai Ipay sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98 maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 undang-undang Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan Pak Fisar terus ada juga bukti DAT, itu dimana demo master yang dibuat oleh Pak Ipay selaku pelapor Pak Ipay, sebelumnya kan telah terjadi media sih atau tidak sih terkait hal ini? Kita sudah melakukan surat, somasi, tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut Tapi ketika nantinya sesudah dilaporkan ini Ika memberitakan tanggapan apakah terbuka pintu damai? Mas Mudamai Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum saja Mbak, ancamannya berapa tahun Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu Jadi kami tambahkan, ancamannya secara kubulatif itu bisa sampai 20 tahun Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media Ini merupakan leg spesialis atau pidana khusus Kalau kemarin ada pelaporan terhadap rugaan tindak pidana umum Maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan Menggunakan dan juga menyebar luaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami Seperti itu, sehingga sekali lagi ini tidak main-main kami tindak pidana khusus Ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun Seperti itu rekan-rekan Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang Ipai mungkin dari mana aja Pak? Kalau saya dari Pak Minola Sedayang, kantor Minola Sedayang Ini juga sama dari? Kami dari Forum Ad-Fuat Muda Indonesia Kami Ya yang tergabung juga ke kantor Bang Minola Mas Ipai ini kan lagunya sudah lama ya kan? Kenapa sekarang baru terangkan gitu maksudnya? Sebenarnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah Seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan tapi kan memang tidak ada jalan keluar Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar Itu benar atau enggak nih Bang? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta Berarti ya kan? Seperti itu Berarti dia ada pembayaran sama sekali Bang Ipai ya? Ya menurut lu Apakah nilai royalti pantas dengan Kalaupun ada 2,2 juta Apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta Bang Ipai berarti ini yang dilaporkan terkait Kontrak dengan 3 label itu ya Bang Ipai? Ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya? Bang Ipai, jadi intinya tidak akan berdamai ya Bang Ipai ya? Karena di pengacara sana juga tetap proses akan belajar dengan laporan dia Bang Ipai? Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi Dan taksikan mereka melakukan pelaporan terhadap kami Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena Nah ada Yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label Setidaknya sampai detik ini ada 3 Dan kemudian Tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya Nah itu yang harus didasari Itulah yang kami laporkan Kemudian yang mendistribusi tadi Yang menggandakan, mempublish Itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya Jadi ambil aja, main rekam, main pak Dan itu dilakukan tanpa izin Pak Ipai ya? Bang berarti laporannya orang atau di buruk BNI itu gak sekalian? Yang kita laporkan saudara ikannya Berarti bukan yang beradanya ya? Bukan Karena kan yang menuliskan bahwa cipta lagu Cinderella itu kan pilihan kaselannya Tapi ada kemungkinan ke depan BNI itu itu Kenapa? Ada kemungkinan ke depan BNInya juga termasuk Oh yang kita laporkan saudara ikannya dulu juga suka Bang Ipai ini kan dari awal Bang Ipai berusaha soal 20M itu ya Jika dengan adanya laporan ini, pihak sana bersabayu 20M itu akan tetap dibayarkan Diminta dibayarkan atau pengakuan aja Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini Dan proses hukum yang berlaku Berapa kerugian material saya kan bisa dihitung Kira-kira berapa kerugian materialnya Bang? Isi pengetahuan Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan gak bisa dihitung Saya kira 20M itu masih sangat kecil Jadi ketika dihitung secara objektif Maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan lawan Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya Karena ini sudah melalui proses hukum Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan Siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana Atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya Seperti itu Bang Ipai mungkin bisa dibocorkan Bang Nilai kontraknya dari set-set level berapa sih Bang? Boleh tahu gak? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja Nanti biar produk hukum yang dapat membuktikan itu semua Nanti kita akan eksplor semua Terkait dengan kerugian real Dan imat real Terhadap kerugian yang dibuktikan oleh Apa namanya dengan adanya dugaan Tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum Oleh terlapor Seperti itu Bang Ipai apabila Bang Ipai menanggap dalam hal hak kita labu sendera Mungkin apa yang akan Bang Ipai lakukan pada labu sendera sendiri? Hmm Saya akan mengajukan kepada negara Apapun itu bentuknya Saya ingin lagu itu ditiadakan Karena saya yakin Seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu Ada anak-anak di sekitar lagu itu Apapun itu Saat lagu itu terpublikasi Pasti akan membawa dapat psikologis Jadi lebih baik lagu itu Dihapus Dianggap tidak ada Dikubur artinya Dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali Tidak boleh Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu Jadi jangan teman-teman pikir Saya melakukan informasi karena ingin menyanyikan lagu sendera Bukan Saya ingin mengambil hak saya Saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum Dan saya ingin Pada suatu saat nanti Jika ini kemudian Menjadi benar-benar kembali secara hak saya Lagu sendera Atau dongeng sinderela Akan saya ajukan untuk dipiadakan Dalam bentuk apapun Di muka bumi Baik Pak surat pernyataan yang diduga dipasukkan Enggak dilaporkan juga Bang Atau kenapa menunggu lagi-lagi yang lain Bang Surat pernyataan yang ditunjukkan Yang diduga Ada katanya Pemahasuan apakah diraporkan juga Atau gimana Bang Ya itu nanti ya Jadi masih dalam kajian kami Jadi ada beberapa tindak pidana ya Meskipun kita awali Melalui tindak pidana khusus Yaitu pelanggaran hak cipta Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya Kalau kemudian ada perkembangan Menurut analisis kami Perlu untuk dilaporkan Nanti kita akan pertimbangkan Seperti itu Karena ini masih halaman pertama ya Seperti itu Thank you Eh buset bukan Nggak lihat Tentu Bang Aduh Bang Bang Tangan dikit Bang Tengah Bang Ipay Satu dua tiga Satu dua tiga Untuk foto perkahwinan Satu dua tiga Siti dok Oke Bang Ipay lagi Bang Sini Bang Sini boleh Oke Resmi Bang ini Derasporkan ya Bang ya Ya ini resmi Kan udah jelas 항ai Sub indo by broth3rmax